Karit 4, Sobdi 3, Resmob, Diri Krimumpul Arbiterjaya, teman-teman media semuanya. Siang ini ada dua pengungkapan oleh teman-teman Resmob. Ini adalah kejahatan jalanan yang memang sudah banyak yang dilaporkan oleh masyarakat dan diresahkan juga oleh masyarakat. Di mana pelaku-pelakunya ini adalah spesialis jambret di jalanan. Sasarannya adalah kendaraan-kendaraan roda 4 pada saat di lampu merah yang pada saat itu kaca mobil itu terbuka. Ini pembelajaran juga buat masyarakat nantinya. Ini adalah pelaku-pelaku yang cukup pemain lama. Bahkan salah satu tersangka yang menjadi captain-nya ini atau yang menjadi inisiatornya, saudara DS, ini adalah residivis dengan kasus yang sama. Jadi pernah tahun 2017 akhir diamankan, kemudian tertangkap. Kemudian ponisnya satu tahun penjara di salah satu rutan di Jakarta sini, keluar langsung bermain lagi dengan kasus yang sama. Ya, dengan modus yang sama. Jadi spesialisnya adalah biasanya mereka berkendaraan roda 2, satu sebagai jokinya, kemudian captain-nya ini di belakang sambil jalan, lihat ada kendaraan roda 4 yang berhenti di lampu merah dan kaca terbuka, sementara korbannya sedang bermain handphone, itulah yang kemudian dia rebut dari belakang dan melarikan diri. Ini modus, ini yang dia lakukan terus. 2019 keluar, langsung bermain lagi sampai dengan sekarang. Sudah berapa kali lagi dia lakukan? Cukup banyak. Ini masih kami dalami lagi. Dalam seminggu bisa 3-4 kali dia melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bahkan tidak segan-segan dia paksa pun korbannya ini dengan kekerasan. Kejadian sekitar tanggal 11 Agustus yang lalu, tiga yang kita amankan, yang pertama adalah saudara DS, ini yang captain saya katakan tadi, kemudian yang kedua adalah saudara S alias B. ini tugasnya adalah, perannya adalah sebagai jogi ya. Dan yang ketiga, saudara MN ini alias M ini adalah 480-nya, penadah. Pengakuan dari saudara M sendiri, ini sudah sekitar 5 kali dari komplotan yang saudara D ini. tetapi juga sering menerima barang-barang hasil kejahatan ini dari pelaku-pelaku lagi. Ini masih terus kami kebangkan. Termasuk, ada beberapa yang sudah, namanya sudah kita kantongi juga, karena memang saudara D ini bukan cuma bermain dengan saudara S alias B ini, tetapi juga bermain dengan teman-temannya yang lain. Makanya sindikat ini akan kita dalami lagi, akan kita bongkar semuanya. Barang bukti yang kita amankan adalah kendaraan roda 2 yang dipakai oleh pelaku, kemudian beberapa handphone yang kita amankan. Ini kita ancam dengan pasal 365, ancamannya 9 tahun penjara. Kami masih terus mendalami juga kelompok-kelompok lain yang bersama-sama mereka semuanya ini. Karena memang ini spesialis jambret, kalau katanya jambret di traffic light, yang cukup banyak dia lakukan aksinya. kalau kita hitung, mungkin dia keluar tahun 2019, terus langsung bermain, hampir setiap minggu bisa 2, 3, sampai bahkan 4 kali. Jadi cukup banyak korban. Ini yang sangat meresahkan masyarakat. Memang yang jadi kendala kita di sini, banyak masyarakat juga tidak mau melaporkan setiap kejadian. Ini sebagai edukasi lah kepada masyarakat, tolong segera dilaporkan. Karena hasil penyelidikan dilakukan oleh teman-teman dari Resmob. Bahwa memang mereka ini berkomplot, biasanya mereka melakukan aksinya di daerah Jakarta Utara ya. Daerah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Jadi memang wilayah kekuasanya mereka itu daerah Jakarta Utara, Jakarta Timur, karena timpah tinggal daripada siangur Cakutan ini daerah Cakung sana. Sama kita amankan pun di daerah sana, di daerah Cakung, Jakarta Timur, kemudian di daerah Penggilingan dan juga di daerah Sumur Batu. Ini yang berhasil kita amankan. Kita masih berproses, kita masih terus mengembangkan, karena ini adalah kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Banyak masyarakat yang memang melaporkan melalui media sosial. Dari sini juga kami sudah melakukan terus patroli-patroli dengan skala besar. masing-masing Polres juga melakukan kejahatan patroli. Ya memang ini sudah langsung berita Pak Kapoldal, memapi mana tempat-tempat yang dianggap rawan-rawan spesialis tindapidana seperti ini, ini kita lakukan patroli terus. Tetapi memang harapan kita paling utama adalah adanya laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian untuk bisa kita kembangkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!